Oke, poster! Makam Giono, warga desa ngumpul kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dibongkar Satres Krimpol Res Ponorogo pada Selasa, 21 Mei 2024. Makam yang berlokasi di TPU Desa Poko Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dibongkar karena laporan keluarga Giono. Keluarga pemuda berusia 37 tahun ini curiga, Giono meninggal dunia bukan karena kecelakaan tunggal, namun dia niaya pada 6 April 2024 dini hari. Salah satu saksi, Yunus Indaruan mengaku kaget ketika pembongkaran makam, karena Yunus sendiri yang membawa ke puskesmas atas permintaan lima orang yang dicurigai melakukan rekayasa kasus ini. Dia menjelaskan bahwa saat hari nahas Giono pulang dari memancing. Yunus mengaku ditelepon oleh lima pemuda yang mengatakan bahwa Giono kecelakaan dan tergeletak di pertigaan Dukuh Bandung Desa ngumpul kecamatan Balong. Kemudian kata dia, dibawa ke puskesmas. Namun saat membawa ke puskesmas, kelima orang yang telepon dirinya menolak untuk ikut mengantar. Saat menolong, Yunus tidak curiga. Pikirannya saat itu, korban segera dibawa ke puskesmas agar selamat, namun ternyata tidak. Itu saya pulang sampai rumah, terus tidur. Selan satu jam, dua jam, sejak antara pukul satu, lima puluh delapan menit, telpon dari lima tersangka itu antara mas Agus telpon saya. Telpon katanya, mas minta tolong ke jalan tengah. Kenapa? Ini saudara Rukok, Kalmarun, yang korban. Itu kecelakaan, cepat ke sini. Sudah saya spontan, karena kan sudah pekerjaan saya mengantar kalau ada orang. Paket gitu, di lima saya. Setelah itu, saya sampai ke TKP, saya tanya, loh, sampai kayak gini gimana caranya tadi? Dia tahu, tahu-tahu. Saya pulang ngopi, sudah kayak gitu. Terus ini gimana? Itu bapak ke Puskemas, kan gitu. Sudah, ayo dikotong. Tauanin dong, kan posisi itu semuanya ketakutan. Lima temannya itu ketakutan. Iya, ketakutan semua. Mau saya angkat sendiri, kan nggak bisa. Minta tolong, ayo minta tolong semua angkat ke mobil saya. Ya, diangkat ke mobil. Sudah tutup. Yang ada di mobil saya itu ada saya, Mas Darna, sama Mas Agus. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.